Kalau ada yang pas katanya bisa naik haji Dan terdapat juga batu tempat adan Kalau adan, ya di sebelah sini nih Dulunya tuh tempat orang berdiri disini Terus mengumbanakan adan disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini tim Azmi Pro akan melaksanakan perjalanan Ziarah, yaitu tempatnya di Pemijahan Kabupaten Tasikmalaya Bagaimana perjalannya, bagaimana liputannya Mari kita sesekan sama-sama Alhamdulillah saya bersama tim Sekarang sudah ada di lokasi Pemijahan Dan saya akan menuju makam Wali Yuloh Seh Haji Abdul Muhyid Saperwadi Pemijahan Yang berada di sebelah sana gerbangnya Yup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang saya sudah berada di gerbang makam Wali Yuloh Seh Haji Abdul Muhyid Saperwadi Pemijahan Yuk kita ke sana Salam! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! makan tabasulan di tempatnya makam seh abdul muhi pemijahan nah sekarang kita akan menuju gua yang dulunya gua ini dijadikan suatu patilasan bisa dikatakan sejarah aktivitas dari seh abdul pemijahan cuaca disini kebetulan hujan dan udara sangat dingin sekali langkah enaknya apabila ada sajian yang hangat-hangat disini sudah disediakan air jahe bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sungguh nikmat sekali nah disini juga sudah disediakan nih ada jajanan talas ya tuh sangat besar pisang gorengnya juga ada nah ciri khas ciri khas nih ciri khas ciri khas itu namanya ini kelewok ya buah kelewok ada lagi yang bilang picung nah kalau udah tua pipi juga yang masih muda ya kalau yang udah tua namanya ada lagi kelewok berubah seperti ini hai 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 hey Terima kasih telah menonton Nah sekarang saya sudah berada di mulut gua pemijahan Tapi tadi sebelumnya saya masuk dulu pos keamanan Untuk ditanya identitas demi keamanan Bagaimana keadaan di sana? Yuk kita masuk Nah pemirsa disini ada sebuah lorong menuju ke atas sana Yuk kita lihat bagaimana situasi di sana Menurut keterangan Ruangan ini dulunya dipakai oleh Syekh Abdul Muhyie Untuk meminta petunjuk kepada Allah Seperti inilah keadaannya Terima kasih telah menonton Sekarang saya berada di lorong yang lain Yang disini ruangannya seperti kubah masjid Dan konon kata orang-orang disini Dulunya memang ini digunakan untuk beribadah Untuk sholat Dan terdapat juga batu tempat adan Kalau adan Ya di sebelah sini nih Dulunya tuh Tempat orang berdiri disini Terus mengumbandangkan adan disini Begini suasananya tuh Terima kasih telah menonton Nah sekarang saya berada di lorong yang lain Kelihatan banyak yang lukuk-lukuk gini Katanya ini nih Ini tadi disebut Kopeha haji katanya Terus kalau seandainya Seandainya Tidak tahu mitos atau apa Terserah Anda Kalau kepala kita Nih seperti ini contoh Dimasukkan Ini kan longgar Kalau ada yang pas katanya Bisa naik haji Bisa ONH Tapi enggak tahu ini ya Kembali lagi ke Kepercayaan Anda Susah ya Memang disini ada yang besar Ada yang kecil Menurut ceritanya Seperti itu Banyak disini Banyak Dari berbagai ukuran Sampai kelihatan Hitam Hitam tuh Ini biasa Coklat Hitam Masih banyak lagi Lorong-lorong yang lain Ke sebelah sana Keadaan udara disini Semakin dalam Ternyata semakin Pengap dan Panas juga Lagian disini juga Banyak Kelelawar Enggak tahu Dari aromanya juga Enggak tahu seperti apa Ini Semakin ke dalam Kami Tidak Kuat Dan mungkin yang lainnya juga Kelelahan Sampai itu kami Kembali lagi Ke luar gua Sampai jumpa Sampai jumpa Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya saya bersama tim Sudah berada di Luar gua lagi Yang tadi Yang tadi di Dalam sana Saya Menelusuri Lorong-lorong Dan udara cukup Panas juga Sedikit pengap juga Kadang oksigen juga Kurang Sekarang saya sudah berada Di luar lagi Alhamdulillah Udara kembali Segar Yuk kita lanjut Perjalanan Terima kasih Terima kasih Terima kasih